Hai, hari ini aku bakal bahas segala hal tentang fresh wash karena meskipun fresh wash itu kayak numpang lewat aja di muka kita habis kita pake langsung kita bilas tapi kalian jangan sekali-sekali sepelekan fresh wash ini ya karena fresh wash ini juga memberikan penaruh terhadap kulit kita jadi kalian harus perhatikan fresh wash yang kalian pakai apakah aman, apakah sudah gentle, apakah tidak merusak skin barrier kalian nah kalian harus perhatikan ya jadi akhir video aku bakal kasih kalian rekomendasi produk fresh wash yang gentle yang aman, yang tidak merusak skin barrier kalian plus lengkap dengan harganya jadi kalian gak perlu bingung lagi harus pake fresh wash apa so teman-teman sampai akhir ya langsung aja ke ciri-ciri fresh wash yang merusak kulit yang pertama adalah fresh wash tersebut akan meninggalkan cesarsin kesat dan juga ketarik setelah kalian pakai nah jadi sesasi ketarik dan juga kesat itu bukan berarti kulit kalian bersih itu artinya kulit kalian kehilangan banyak kelembabannya yang justru buruk bagi kulit kalian so kalian harus hindari fresh wash yang menyebabkan kulit ketarik ataupun kesat kalian ganti menjadi fresh wash yang lebih gentle yang dapat melembabkan kulit kalian ciri fresh wash kedua yang dapat merusak kulit adalah fresh wash tersebut dapat mengubah warna kulit kalian kalian harus bisa bedakan ya antara mengubah warna kulit dan juga mencerahkan wajah kalau mengubah warna kulit itu bahaya karena bisa jadi fresh wash kalian mengandung bahan berbahaya seperti mercury terus fresh wash apa nih yang harus aku pake nah jadi disini aku bakal kasih tips ke kalian gimana caranya memilih fresh wash yang aman untuk kulit kalian yang pertama fresh wash kalian wajib banget nggak ada SLS nggak ada alkohol buruk kalau kalian belum tahu alkohol buruk itu apa kalian bisa cek video aku sebelumnya tentang alkohol dan yang terakhir adalah fresh wash kalian harus bebas dari fragrance atau essential oils yang kedua jangan pilih fresh wash yang mengandung scrub atau beadsnya karena fresh wash itu kan dipakai setiap hari ya takutnya nanti kalau ada beads atau scrubnya nanti jadi over exfoliate yang ketiga pilih fresh wash yang memiliki kandungan ceramide niacinamide dan juga hyaluronic acid nah untuk kulit oily kalian bisa pake fresh wash yang mengandung salicylic acid dan untuk kulit kering kalian bisa pake fresh wash yang mengandung gliterin dan juga vitamin E dan for the last aku mau kasih tips ke kalian gimana caranya menggunakan fresh wash agar hasilnya lebih maksimal yang pertama kalian pakai produknya secukupnya jangan kelebihan jangan kekurangan yang kedua cukup pijat lembut selama kurang lebih 30 detik jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar dan tips terakhir dari aku untuk kalian yang punya kulit dry skin seperti aku kalian bisa skip penggunaan fresh wash di pagi hari jadi kalian baru bangun kalian cukup bilas pake air terus kalian tep-tep pake toner itu gak apa-apa kok here we go rekomendasi face wash nah jadi ini adalah beberapa face wash yang menurut aku itu bagus banget karena aman dan mengandung kandungan yang bagus untuk skin barrier jadi minim iritasi kalian bisa pilih sesuai dengan kantong dan tipe kulit kalian and yup sekian videoku kali ini tentang fresh wash mungkin kalau ada yang ketinggalan kalian bisa tanya atau komen di bawah dan semoga ini bermanfaat see you next time oh ya jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe nya bye 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 selamat menikmati